Pemirsa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sejauh barat di wilayah kota Sukabumi masih ditemukan banyak pengendara sepeda motor yang berboncengan namun berbeda alamat. Mereka terpaksa diturunkan petugas untuk menggunakan kendaraan umum. Hari pertama diberlakukannya PSBB di wilayah kota Sukabumi, petugas gabungan, kepolisian, Satpo PP, Dinas Perhubungan dan Instansi Pemerintahan melaksanakan pemeriksaan kendaraan di checkpoint Jalan Ahmadiyani, kota Sukabumi. Pada hari pertama ini petugas masih menemukan banyak pengendara sepeda motor yang berbeda alamat tempat tinggal setelah identitasnya diperiksa oleh petugas sehingga penumpang diminta turun dan melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan angkutan umum. Petugas pun masih menemukan penumpang di mobil pribadi yang tidak menjaga jarak sehingga harus pindah ke kursi belakang. Adanya PSBB di kota Sukabumi ini belum sepenuhnya diketahui warga. Pasalnya sejumlah warga yang melanggar beralasan belum mengetahui adanya pemberlakuan PSBB di kota Sukabumi. Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengungkapkan sejumlah ruas jalan akan dilakukan rekaya salalu lintas dan penutupan akses untuk menekan pergerakan manusia selama PSBB dilaksanakan. Selain itu pintu masuk ke pusat perbelanjaan pun akan diberlakukan pembatasan jam operasional agar tidak terjadi penumpukan warga dan kendaraan. Ini adalah intinya bagaimana terjadi pengurangan pergerakan masyarakat khususnya di titik-titik di lokasi yang kita anggap sangat rawat. Sosialisasi sudah dilakukan bahkan di kawasan ini dan beberapa kawasan lain sudah sejak satu pekan yang lalu kita lakukan. Mungkin saja ada warga masyarakat yang memang belum mendapatkan informasi itu. Tetapi insya Allah secara bertahap selama 14 hari ini terus akan kita informasikan kepada seluruh warga masyarakat. Pemerintah berharap warga mematuhi peraturan saat diberlakukannya PSBB di wilayah Sukabumi. Tujuannya yakni untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kota Sukabumi.